Halo guys Haiya BTT sudah sudah selesai Dari sekian banyak yang komen Mimin lihat kalian pada minta Lana kaisalah Ya udah nanti biar Mimin bahas latu Lana kaisalah Buat Luolang yang pada mau lempar kopi Buat Mimin Luolang bisa melalui link di deskripsi Kui lah kita lanjutkan cerita Xiaoyan Cerita masih berkancut dengan pasukan aliansi Yang digempur habis oleh Hun Tiandi Para prajurit pun bergumam Kekuatan seseorang elit Dodi Benar-benar telah mencapai tingkat yang menakutkan Terlepas dari seberapa besar kelompok itu Tampaknya sama sekali tidak signifikan Dalam menghadapi kekuatan seperti itu Gui Wan dan Zukun pun saling bertukar pandangan Dan mereka memperhatikan keterkejutan di mata masing-masing Meskipun mereka sudah menduga bahwa elit Dodi akan sangat menakutkan Namun mereka masih kesulitan mempercayai Kenyataan yang muncul di depan mereka Meskipun telah mengumpulkan banyak ahli Mereka sebenarnya bahkan tidak dapat menghentikan Hun Tiandi Di sisi lain wajah Yan Jin dipenuhi dengan kepahitan Ketika ia bergumam bahwa Dodi ini terlalu menakutkan Mereka jelas tidak memiliki peluang untuk menang Dalam menghadapi kekuatan yang seperti itu Gui Wan pun segera mengatukan giginya Dan berkata terlepas dari apapun situasinya Mereka akan bisa membalikan keadaan Selama mereka bisa menyeret semua sampai Xiaoyan muncul Yan Jin dan yang lainnya pun sekali lagi tertawa getir Setelah mendengar hal ini Bukannya mereka tidak ingin menunda permasalahan ini Namun di hadapan kekuatan absolut Hun Tiandi Semua tindakan mereka sama sekali tidak ada gunanya Di sisi lain Ziyan juga tiba-tiba segera membuka mulutnya Dan berbicara dengan penuh semangat Ziyan berkata yang perlu mereka lakukan Hanyalah menunda sedikit lebih lama Ia bisa merasakan segel naga yang ia tinggalkan di tubuh Xiaoyan menjadi semakin samar Tekanan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang elit biasa doseng Ziyan dan Xiaoyan dihubungkan oleh segel naga Meskipun ia tidak dapat menggunakannya untuk mengetahui situasi sebenarnya dari Xiaoyan Namun ia dapat mengandalkan riak kuat dari segel naga untuk menebak kondisi Xiaoyan Hati kelompok Guyuan pun bergetar setelah ia mendengar penjelasan dari Ziyan Mata mereka yang awalnya sedikit suram mengungkapkan ekspresi gembira Ini kemungkinan berita heboh yang mereka terima selama periode waktu ini Zukun pun segera mengangkat kelapanya dan berkata Jika begitu permasalahannya mereka harus memblokir orang ini hari ini Tidak peduli apapun yang terjadi Ia pun segera memandang Hundi Yandi yang tampak seperti iblis kecil saat ia berdiri di atas teratai darah di langit Sedikit keganasan pun segera melintas di mata Zukun Zukun pun segera memerintahkan Guyuan untuk segera mengatur ulang pasukan aliansi Sementara ia akan melawannya Zukun tidak menunggu balasan dari Guyuan setelah kata-katanya terdengar Tubuhnya langsung melesat ke arah langit dan segera setelah itu ia memutar tubuhnya Seekor naga besar yang ukurannya membuat seorang terdiam segera muncul di langit Naga yang besar dan kuat itu hampir tidak bisa menyebarkan bau darah yang memenuhi tempat itu Di sisi lain Hundi Yandi pun memandangi naga besar yang mengambang di langit Beberapa minat seketika muncul di matanya setelah ia menyadari bahwa itu adalah naga void kuno Hundi Yandi pun segera tertawa dan berkata bahwa ia membutuhkan kuda saat ini karena ia telah maju ke kelas dodi Jika Zukun tunduk kepada Hundi Yandi maka ia dapat melindungi suku naga void kuno miliknya Zukun tidak menjawab setelah ia mendengar perkataan dari Hundi Yandi Ia pun segera melebarkan mulut naganya dan cahaya ungu emas dengan kejam menembak ke arah Hundi Yandi Sambil ditemani oleh kekuatan penghancur Hundi Yandi pun tanpa sadar menggelengkan kelapanya setelah melihat hal ini Dan berkata bahwa ini adalah orang yang keras kelapa Hundi Yandi pun secara acak melambaikan lengan bajunya Sinar cahaya dengan momentum yang mengejutkan langsung meletus menjadi titik cahaya yang tersebar di semua tempat Ia segera menggerakkan tubuhnya dan ia muncul di atas tubuh naga besar dalam mode seperti kunyuk Ia dengan lembut menginjakkan kakinya dan banyak sisik naga ungu emas segera pecah Darah naga mengalir keluar dari lukanya seperti air terjun Rasa sakit yang hebat yang tiba-tiba ini juga segera menyebabkan Zukun berjuang keras Tubuh besar yang sangat kuat itu akan menyebabkan ruang itu sendiri hancur setiap kali ia berguling Sementara itu di sisi lain mata Hundi Yandi tampak acuh-tacuh Ia sekali lagi menginjak kejam dengan kakinya Tubuh besar puluhan ribu meter itu telah dengan paksa diserbu oleh tubuhnya sampai jatuh dari langit Itu segera menghancurkan pegunungan di bawah ke dalam jurang yang dalam Banyak ahli dari pasukan aliansi mengungkapkan ekspresi redup di mata mereka setelah mereka melihat bahwa bahkan Zukun dengan mudah di kalahkan oleh Hundi Yandi Di sisi lain tubuh Hundi Yandi pun sekali lagi kembali ke lotus darah Ia melirik wajah ketakutan yang tak terhitung jumlahnya dan perlahan menggelengkan kelapanya Ia berkata bahwa pertarungan ini tidak menarik Setelah itu teratai darah pun segera mendukungnya saat ia perlahan naik ke langit Hundi Yandi pun segera mengangkat tangannya dan dengan lembut berkata biarkan semuanya berakhir sampai disini Hundi Yandi tidak suka dengan nama Central Plains oleh karena itu tempat ini akan dihancurkan Setelah itu ia pun mengarahkan tangan kanannya ke awan darah yang tersebar di seluruh dataran tengah Ekspresi padat dan ganas perlahan muncul di sudut mulutnya saat ia tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya Awan darah tebal tiba-tiba bergejolak dengan gila saat Hundi Yandi mengayunkan tangannya Energi kekerasan yang membuat seseorang mati rasa dengan cepat berkumpul di dalamnya Dalam sekejap mata kilat merah darah yang tak terhitung jumlahnya melintas dan muncul di dalam awan darah Baru saja petir berwarna darah yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur ini muncul Ia pun segera menghantam dataran tengah di bawah dari segala arah Segera seluruh dataran tengah bergetar pada saat ini dan tanah pun terbelah Setiap tempat dimana petir darah turun berakhir dengan penghancuran diri karena suara yang dipancarkannya Hal ini termasuk bahkan yang tersembunyi jauh di bawah tanah Area di sekitar aliansi telah kehilangan perlindungan dari penghalang pertahanan Tubuh jutaan atau bahkan puluhan juta orang itu akhirnya meledak saat hujan ini turun Dalam sekejap area di sekitar aliansi telah ditutupi dengan darah yang kental Tak terhitung jumlah orang yang melarikan diri dengan gila-gilaan menuju markas besar aliansi Adegan itu seolah-olah hari kiamat telah tiba pada saat ini Di sisi lain mata guyuan pun hampir pecah saat ia melihat adegan ini Banyak ahli dari aliansi tersambar petir darah Tubuh mereka bahkan jiwa mereka telah berubah menjadi kabut berdarah saat mereka diserang Sementara itu cahaya berdarah di mata Hun Tiandi menjadi semakin intens saat ia melihat kedataran tengah yang tertutup lautan darah Ia tertawa terbahak-bahak saat ia berdiri di udara yang diliputi oleh kilat darah Pada saat ini seolah-olah Hun Tiandi adalah iblis pemusnah dunia yang telah keluar dari tanah iblis Menanggapi hal itu suara guyuan yang sedikit serap pun segera berteriak agar semua kekuatan mundur dan bertahan Di bawah petir darah yang turun pasokan aliansi berakhir dengan kematian dan cedera yang mengerikan Tidak ada yang tahu berapa banyak ahli yang akhirnya mati di dalamnya Pada saat ini yang bisa mereka lakukan hanyalah mengecilkan garis pertahanan dan melawan dengan sekuat tenaga Sementara itu Zian dan para wanita lainnya menyaksikan lautan darah mengerikan yang memenuhi mata mereka Tanpa sadar mereka pun menggigit gang sing setelah menyadari situasi ini menyebabkan bahkan mereka tanpa sadar merasa putus asa Cailin pun memeluk Xiao Xiao dengan erat di pelukannya dan ia tidak mengizinkan Xiao Xiao untuk menonton pembantaian berdarah seperti itu Wajah kecil Xiao Xiao pun bersandar di bawah Cailin ketika ia bertanya apakah ayah akan muncul Cailin pun menepuk punggung Xiao Xiao dan berkata dengan lembut bahwa ayah pasti akan muncul Ia masih harus datang dan melindungi Xiao Xiao kecil Baru saja perkataan Cailin terdengar tiba-tiba ia merasakan energi yang sangat menakutkan meletus dari dalam tubuh Xiao Xiao dalam pelukannya Kekuatan ini telah jauh melampaui miliknya dalam waktu singkat Sementara aura Xiao Xiao tiba-tiba melonjak tubuh Xiao Zhan, Xiao Ding, Xiao Li dan yang lainnya segera menjadi lebih tinggi 1 cm Bahkan pada saat ini aura mereka juga telah melonjak dengan gila-gilaan Gu Yuan pun terkejut saat ia melihat adegan ini dan berkata bahwa ini adalah kekuatan garis keturunan Garis keturunan Dodi di tubuh mereka akhirnya telah diaktifkan Kegembiraan liar segera muncul di wajah Gu Yuan Setelah itu ia tiba-tiba mengangkat kelapanya dan menemukan bahwa lapisan api yang cemerlang tiba-tiba menyebar di ruang kosong Mereka berubah menjadi penghalang api yang sangat besar yang menyelimuti area dalam radius 5000 km dari aliansi Sky Mansion Petir darah pun dengan kejam menabrak penghalang api namun itu tidak mudah dihancurkan seperti sebelumnya Sebaliknya nyala api bergejolak dan membakar kilat darah menjadi ketiadaan Api bergulung di langit hingga akhirnya itu berubah menjadi sosok manusia yang diselimuti api yang cemerlang Wajah Gu Yuan dan yang lainnya mengungkapkan kegembiraan yang terbentuk dari perasaan selamat melalui bencana saat mereka melihat sosok api ini Gu Yuan pun segera berkata bahwa mereka telah mencapai batasan dan segala sesuatu yang lain harus bergantung kepada Xiaoyan Nyala api yang cemerlang di langit seperti awan api yang menyebar di udara kosong Suhu yang mengerikan naik di tempat ini menyebabkan lautan darah di tanah dengan cepat menguap Perlindungan api yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang yang melarikan diri dengan panik seketika terhenti Banyak pasang mata terlempar ke langit hingga akhirnya mereka berkumpul pada sosok yang akrab di dalam nyala api yang cemerlang Segera setelah itu wajah semua orang pun mengungkapkan kegembiraan yang liar Sorakan memekakkan telinga segera bergema di tempat ini dan banyak dari mereka bahkan berlutut dalam kegembiraan mereka Mereka segera menyadari bahwa itu adalah kepala aliansi Xiaoyan Dengan keluarnya kepala aliansi dari pelatihannya maka mereka semua telah diselamatkan Setelah berbagai pertempuran posisi Xiaoyan di hati semua orang di dalam aliansi adalah sesuatu yang tidak bisa tertandingi Meskipun Xiaoyan mungkin kurang dalam hal usia dan pengalaman Namun semua orang tahu bahwa justru bahu Xiaoyan yang tampaknya lemah inilah yang mendukung seluruh aliansi Di hati banyak anggota aliansi sosok itu adalah sosok yang tidak akan pernah gagal Ini adalah semacam keyakinan gila yang mereka miliki terhadap Xiaoyan di dalam hati mereka Kegilaan semacam ini jelas akan menyebar liar seperti virus di tengah keputusasaan ini Oleh karena itu bahkan mereka yang bukan anggota dari Sky Mansion Alliance juga mengungkapkan ekspresi gembira di wajah mereka Mereka membutuhkan dukungan yang dapat mereka andalkan dalam menghadapi keputusasaan Sementara itu tirai api pun menyebar di langit dan menyelimuti jutaan orang di sekitarnya Sosok manusia di dalam nyala api yang cemerlang juga menjadi semakin jelas saat tirai api menyebar Akhirnya nyala api melemah dan sosok berpakaian hitam dengan jelas muncul di udara Sejumlah besar ahli telah berkumpul bersama tidak jauh dari markas aliansi Dari kelihatannya mereka semua berasal dari vaksi yang sama Dan pada saat ini seorang pria kekar dari dalam kelompok itu mengangkat kelapanya Matanya menyala-nyala panas saat ia melihat sosok di langit dan kegembiraan yang kaya memenuhi suaranya Ia berkata bahwa ini benar-benar Xiaoyan Sementara itu seorang wanita cantik di belakang pria yang ternyata adalah Liu Qing segera bertanya Ia bertanya apakah itu benar-benar Xiaoyan Siapa yang tidak bisa membayangkan bahwa setelah tidak bertemu orang ini selama lebih dari satu dekade Junior yang ia latih di Akademi Jianan pada saat itu benar-benar mencapai puncak sejati di benua Liu Qing pun segera berkata kepada sosok wanita yang ternyata adalah Liu Fei Pasti tidak ada kesalahan Orang ini benar-benar terlalu menakutkan Saat itu di Akademi kekuatannya masih mirip dengan Liu Qing Liu Fei pun tanpa sadar menggigit mengkuduk ketika ia mendengar perkataan Liu Qing Ia mengangkat kelapanya dan melihat ke langit yang jauh dimana sosok itu berada yang disembah oleh banyak orang seperti dewa Ekspresinya saat ini benar-benar agak rumit Siapa yang bisa membayangkan bahwa orang yang memiliki sedikit konflik dengannya di Akademi dalam pada saat itu Akan berakhir benar-benar mencapai tahap seperti itu Beberapa mata familiar lainnya juga mengamati sosok di langit di tempat lain di sekitar aliansi Mereka semua menghela nafas secara emosional setelah kemunculan Xiaoyan Di sisi lain banyak ahli dari klan Hun di luar penghalang api mengungkapkan kejutan besar di mata mereka saat mereka melihat sosok yang dikenalinya ini Jelas tidak ada dari mereka yang bisa membayangkan bahwa Xiaoyan benar-benar mencapai tahap yang menakutkan ini setelah hilang lebih dari setengah tahun Sementara itu Hun Tiandi pun berdiri di atas teratai darah dan menggumamkan kata-kata Doudi Mata darahnya juga menunjukkan fluktuasi yang intens hingga sesaat kemudian dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bergumam Ia pun berkata bagaimana ini mungkin Ekspresi Hun Tiandi tiba-tiba menjadi ganas ketika raungannya bergema seperti guntur di langit Hun Tiandi benar-benar merasa kesal dan bertanya-tanya tentang hal ini Hun Tiandi telah membayar harga yang sangat mahal untuk mencapai tahap ini pada hari ini Namun setelah ia berhasil ia menemukan bahwa ada orang lain yang juga mencapai tahap yang sama dengannya Oleh karena itu bagaimana mungkin Hun Tiandi bisa menerima hal ini dengan mudah Hal ini terjadi terutama ketika Hun Tiandi mengingat orang ini hanyalah seekor semut yang dapat dengan mudah dibunuh setahun yang lalu Ketidakseimbangan di hatinya telah mencapai pada batasnya Sementara itu seorang pemuda berpakaian hitam muncul setelah nyala api berhamburan Ia mengangkat kelapanya dan memperhatikan Hun Tiandi Tampaknya Hun Tiandi telah kehilangan kendali atas dirinya sendiri pada saat ini Senyum tanpa sadar segera terbentuk dan mata hitam yang awalnya gelap itu saat ini memiliki kilau cemerlang yang melonjak di dalamnya Sosok Xiaoyan pun segera tertawa dan berkata bahwa Hun Tiandi bukan satu-satunya orang di dunia ini yang telah maju ke kelas Dodi Pada saat ini ada segel api di atas alis Xiaoyan Itu terbuat dari banyak warna cemerlang yang berbeda dan semacam fluktuasi khusus sedang dipancarkan darinya Di hadapan riak ini magma jauh di bawah tanah juga mulai mengalir dengan kecepatan yang jauh lebih cepat Xiaoyan pun diam-diam berdiri di langit dan tidak ada sedikit pun riak doki di sekujur tubuhnya Pada saat ini Xiaoyan masih tampak biasa Namun hanya seorang ahli sejati yang bisa merasakan kekuatan tak terbayangkan seperti apa yang ada di dalam tubuh kurusnya Kekuatan itu benar-benar bisa menghancurkan dunia Di sisi lain Hun Tiandi bagaimanapun juga bukanlah seorang biasa Setelah mengalami kejutan awal Riak di dalam mata darahnya juga seketika menjadi tenang Ekspresinya memiliki jejak kesuraman saat ia dengan hati-hati mengamati Xiaoyan dan berbicara dengan suara yang padat Hun Tiandi berkata bahwa tubuh Xiaoyan memiliki aroma dewa kuno toshi Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia hanya beruntung mendapatkan warisan dewa kuno Xiaoyan pun melirik Hun Tiandi dengan acu-ta'acu Segera matanya menyapu tanah ini yang akan pecah sebelum akhirnya ia mengulurkan tangannya Sebuah cahaya cemerlang segera mendarat ke Zukun yang dikirim terbang ke tanah dengan tendangan dari Hun Tiandi Cedera ganas di tubuh Zukun dengan cepat disembuhkan di bawah cahaya yang cemerlang ini Tubuh besar Zukun dengan cepat berubah menjadi bentuk manusia setelah luka-lukanya sembuh Ekspresinya sedikit pucat saat ia tersenyum pahit dan berbicara kepada Xiaoyan Ia berkata pada akhirnya Xiaoyan telah keluar Jika Xiaoyan sedikit lebih lambat semua orang yang hadir kemungkinan besar akan dibunuh oleh orang itu Xiaoyan pun segera berkata dengan suara yang lembut ketika ia memerintahkan tetua Zukun untuk beristri jahat sebentar Meskipun suara Xiaoyan tampak cukup lembut Zukun masih bisa mendeteksi tekanan samar yang terkandung di dalamnya Tekanan itu tampaknya melampaui dunia ini Di bawahnya bahkan ia tidak punya pilihan selain menundukkan kelapanya Segera ia pun mengangguk dan berkata bahwa mereka akan menjaga dari pasukan klan Hun Hun Tiandi akan diserahkan kepada Xiaoyan untuk ditangani karena Dodi pada akhirnya hanya bisa ditangani oleh Dodi Xiaoyan pun tersenyum dan mengangguk sebelum akhirnya matanya segera menyapu ke bawah Sudut mulutnya melengkung saat ia melihat pasukan aliansi menderita kerugian yang mengerikan Dari kelihatannya Hun Tiandi jelas benar-benar berniat untuk membunuh mereka semua Xiaoyan pun segera berkata dengan lembut bahwa metode ini benar-benar sangat kejam Hun Tiandi benar-benar menciptakan metode pembantaian seperti itu untuk menyelesaikan langkah terakhir Hun Tiandi pun segera tertawa dingin dan berkata bahwa pemenangnya adalah raja Oleh karena itu proses dari menuju kemenangan itu tidaklah penting Hun Tiandi pun menatap tajam ke arah Xiaoyan dan lanjut berbicara Ia berkata hari ini akan menjadi pertempuran yang menentukan diantara mereka semua Jika Xiaoyan kalah maka tidak ada pasukan aliansi yang tersisa Xiaoyan pun berbicara dengan suara yang samar jika begitu permasalahannya Jika Hun Tiandi kalah maka klan Hun juga akan dimusnahkan Xiaoyan sudah lama menyimpan kebencian yang mendalam terhadap klan Hun Jika Xiaoyan memiliki kesempatan Xiaoyan pasti tidak akan berbelas kasih Xiaoyan akan membunuh orang-orang yang seharusnya ia bunuh Sementara itu Hun Tiandi pun tertawa terbahak-bahak dan berkata bahwa hal itu memang bagus Jika begitu biarkan ia melihat apakah klan Hun atau pasukan aliansi yang akan dimusnahkan hari ini Ki darah mengerti kan segera meletus dari dalam tubuh Hun Tiandi Dan itu dengan cepat berubah menjadi lautan darah yang tak berujung Energi yang terkandung di dalam Ki darah ini benar-benar sangat kuat Hun Tiandi pun segera berteriak dengan suara sedingin es ketika ia memerintahkan semua anggota klan Hun untuk mundur 5000 km Para ahli dari klan Hun pun buru-buru mundur setelah mendengar teriakannya Pertarungan antara kedua elit dodi bisa menghancurkan dunia Jika mereka tertangkap di dalamnya bahkan seorang elit doseng pasti akan mati di tempat Apalagi semua orang mengerti bahwa yang menjadi kunci kemenangan ini adalah Xiaoyan dan Hun Tiandi Hasil pertarungan mereka akan menentukan hasil akhir dari kedua belah pihak Ki darah mengerikan pun segera menyebar di mata Hun Tiandi ketika ia berdiri di lautan darah Ia pun segera berkata kepada Xiaoyan bahwa hari ini adalah hari dimana ia menjadi dewa Oleh karena itu Xiaoyan harus membiarkan Hun Tiandi bertarung dengan menyenangkan Pada saat ini rasa bangga telah melonjak di dalam tubuh Hun Tiandi Orang ini mungkin kejam tetapi ia juga bisa dianggap sebagai individu yang angkuh dan kuat Salah satu dari mereka pasti akan mati dalam pertempuran ini Oleh karena itu Xiaoyan benar-benar harus bertarung dengan kekuatan penuh dalam pertempuran ini Sementara itu di sisi lain ada juga sedikit kegembiraan di mata Xiaoyan Pertempuran ini akan menjadi pertarungan teratas di seluruh benua Doki dalam 10.000 tahun terakhir Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia akan menemani Hun Tiandi sampai akhir Semua orang menghentikan nafas mereka saat mereka melihat ke arah langit yang telah menjadi kosong hampir seketika Mereka berdua tidak menyerang tetapi aura mereka telah menekan hati semua orang seperti gunung Pertempuran ini pasti akan menyebar dari generasi ke generasi Di tengah lautan darah yang menutupi langit warna merah di mata Hun Tiandi tampaknya menjadi lebih padat Kakinya tiba-tiba melangkah maju saat pertarungan ini berlangsung sesaat Seluruh langit bergetar saat ia mengambil langkah ini ke depan Lautan darah yang mengerikan melengkung dengan gila dan itu langsung berubah menjadi gelombang darah besar ratusan ribu meter yang tanpa ampun menyapu ke arah Xiaoyan Tubuh Xiaoyan sekecil semut di hadapan gelombang darah setinggi ratusan ribu meter ini Mata Xiaoyan yang berisi cahaya cemerlang segera menatap gelombang darah yang memiliki momentum yang mengejutkan Energi yang terkandung di dalamnya dapat dengan mudah menghancurkan elit bintang sembilan doseng bersama dengan jiwanya Xiaoyan pun segera menggerakkan mulutnya dan sebuah suara lembut dipancarkan ketika Xiaoyan mengeluarkan kata-kata api Saat itu terjadi tanah di bawah bergemuruh dan terbelah menjadi selokan besar Magma merah segera melesat ke langit seperti air mancur Akhirnya itu melayangi langit berubah menjadi gelombang magma besar yang berbenturan dengan gelombang darah Tanah seketika bergetar dan hujan darah yang disertai dengan magma mengelir turun dari langit seperti badai Itu segera menyelimuti seluruh sentral plane setelah benturan terjadi Sementara itu Huntian Di tidak terkejut bahwa serangannya berhasil dihentikan Jika begitu mudah untuk menghabisi elit Dodi tidak akan ada yang bersih keras untuk mengejarnya selama ribuan tahun Meskipun demikian ekspresinya jelas menjadi sedikit lebih serius pada saat ini Xiaoyan telah menerima serangannya dengan begitu mudah Ini berarti Xiaoyan juga benar-benar memasuki tahap ini dan tidak bergantung pada beberapa item eksternal untuk membantunya sementara melangkah ke dalamnya Huntian Di pun segera menginjak teratai darah ketika ia mengeluarkan teknik hati iblis darah mengikis petir Tangannya tiba-tiba menunjuk ke arah awan darah yang menutupi dataran tengah Awan darah segera bergetar hebat seperti logam raksasa dan dengan keras menyusut ke dalam tubuhnya Selama awan darah yang tampaknya tak terbatas itu menyusut ruang itu sendiri juga hancur Retakan hitam gelap di ruang angkasa menyebar di langit dengan kecepatan yang menakutkan Pada saat berikutnya awan darah tiba-tiba menyebar dan gunung yang tak terhitung jumlahnya segera melesat ke arah Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat Energi yang terkandung dalam setiap tetes hujan darah cukup untuk mengejutkan kelompok guyuan Sementara itu ekspresi muram melintas di mata Xiaoyan saat ia melihat kilat darah yang turun dari semua tempat Aura ganas yang tak tertandingi hadir dalam kilatan darah ini Jika seseorang terkena hal ini dan aura setan memasuki tubuh seseorang itu akan merusak fikiran seseorang Api brilian pun dengan cepat menyapu keluar dari dalam tubuh Xiaoyan Akhirnya itu berubah menjadi sosok manusia api raksasa yang berdiri di udara Raksasa api ini melebarkan mulutnya yang besar dan seketika dunia menjadi sunyi Api yang cemerlang tiba-tiba keluar dari mulutnya seperti awan yang terbakar dan bertabrakan dengan kilat darah yang tak terhitung jumlahnya Nyala api yang cemerlang dan kilat darah bertabrakan dengan gila-gilaan di langit Seluruh tanah bergetar dan membentuk banyak retakan besar di bawah fluktuasi energi yang sangat kuat ini Hati semua orang tercengang saat mereka melihat kilatan darah dan serangan api yang dipertukarkan di langit Pertukaran yang mengerikan seperti itu tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata Setiap serangan tunggal kemungkinan akan menyebabkan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya jika mendarat di markas aliansi Gu Yuan pun terkejut ketika ia melihat hal ini Le Ying pun bertanya ketika ia berdiri di samping Gu Yuan manakah di antara keduanya yang memiliki peluang menang lebih tinggi Bahkan pada saat ini Le Ying ketakutan dengan pertempuran yang menakutkan di langit Sementara itu Gu Yuan pun terkejut setelah mendengar pertanyaan dari Le Ying Gu Yuan tertawa pahit dan menggelengkan kelapanya sebelum akhirnya berkata bahwa ini juga pertama kalinya ia menyaksikan pertarungan antara Dodi Sangat sulit untuk memprediksi siapakah yang memiliki peluang kemenangan lebih tinggi Namun bagaimanapun juga Hun Tianti adalah kepala kelandar di Klan Hun Elit Dodi juga pernah muncul di Klan Hun sebelumnya Kemungkinan ia akan sedikit lebih baik daripada Xiaoyan dalam hal penggunaan energi Tentu saja Le Ying tidak perlu mengkhawatirkan tentang hal ini Xiaoyan juga mendapatkan warisan dari Dewa Kuno Toshi dan ia juga mungkin memiliki beberapa serangan yang mematikan Semua orang pun hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kelapa mereka setelah mendengar hal ini Mereka terus menyaksikan pertempuran dunia yang hebat dengan cara yang cemas Pada dasarnya tidak mungkin bagi mereka untuk campur tangan dalam pertempuran besar yang seperti itu Petir darah pun menutupi langit dengan Hun Tianti yang memandang ke arah Xiaoyan Yang tidak menunjukkan tanda-tanda dirugikan saat menghadapi serangannya Ekspresi muram seketika melintas di matanya setelah menyadari bahwa pertarungan jalan buntu semacam ini bukanlah sesuatu yang ia inginkan Hun Tianti pun segera menghirup udara dalam-dalam dan matanya tiba-tiba menjadi sangat serius Ia berkata kepada Xiaoyan bahwa jangan berpikir hanya dengan karena Xiaoyan telah maju ke kelas Dodi Maka Xiaoyan bisa melawan Hun Tianti Setelah mengucapkan perkataan tersebut petir darah yang memenuhi langit telah melemah Hun Tianti tiba-tiba melebarkan mulutnya di depan banyak mata yang ketakutan Sebuah kekuatan hisap segera meletus dan awan darah yang menembus langit benar-benar berubah menjadi cahaya darah yang masuk ke dalam mulutnya saat ini Awan darah tebal dikumpulkan dari awan esensi banyak orang namun itu segera dimakan oleh Hun Tianti pada saat ini Setelah awan darah yang menutupi dataran tengah selama setengah tahun dilahap Sinar matahari yang hangat pun sekali lagi turun Banyak orang sedikit bersemangat saat mereka melihat sinar matahari yang agak menyilaukan Setelah merasakan suasana seperti kiamat Mereka akhirnya menyadari betapa berharganya hal-hal yang biasanya mereka lakukan Tentu saja mereka mengerti bahwa sekarang bukan waktunya untuk bersemangat Mereka segera menyadari pertempuran di langit yang akan menentukan nasib benua Doki baru saja memasuki tahap intensnya Sementara itu di sisi lain setelah awan darah yang tersebar di langit ditelan oleh Hun Tianti Tubuhnya pun seketika membengkak Dalam sekejap itu telah berubah menjadi raksasa berwarna darah setinggi 100.000 meter Cahaya darah dengan cepat berkumpul di tubuhnya sebelum akhirnya itu berubah menjadi lapisan pelindung darah Yang mengelilingi tubuh besar 100.000 meter Melihat serangan visual yang mengerikan Tidak ada yang menunggu bahwa pukulan dari Hun Tianti akan mampu mengubah area dalam jarak puluhan ribu kilometer Menjadi jurang yang dalam Mata darah besar Hun Tianti pun segera menetap ke arah Xiaoyan ketika ia tertawa dan mulai berbicara Hun Tianti berkata bahwa ini adalah tubuh darah miliknya Apa yang bisa Xiaoyan lakukan pada saat ini? Saat ini petir angin melonjak saat ia bernafas Ia menghembuskan nafas dan energi di seluruh dataran tengah tampaknya sangat berfluktuasi Ekspresi Guyuan dan yang lainnya pun berubah drastis saat mereka melihat Hun Tianti yang berukuran Ratusan ribu meter Berasal dari klan kuno, mereka secara alami sadar bahwa elit Dodi memang dapat menggabungkan dunia ke dalam tubuh mereka Pada saat hal itu terjadi maka mereka akan menjadi dunia Hanya dengan mengangkat tangannya saja bisa menghancurkan alam semesta Kekuatannya benar-benar sangat hebat dan menakutkan Mereka benar-benar tidak menyangka setelah mereka melihat ke langit dan itu adalah tubuh Dodi Tubuh besar ini tidak terbentuk dari energi Sebaliknya itu adalah tubuh nyata yang kokoh Kemampuan semacam ini disebut oleh orang lain sebagai tubuh Dodi Hal ini karena seseorang hanya bisa menggunakannya setelah mencapai kelas Dodi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih